musik 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 Halo, selamat strafis tv kembali lagi bersama saya, Adam Senuga kali ini, kita akan bahas tentang salah satu bisnis yang unik tau keunikannya? kita tanya langsung, Mbak Sofi Riana oke, Mbak Sofi selamat pagi oke, Mbak Sofi saya mau tanya nih emang Mbak Sofi usahanya apa sih? ya, jadi usahanya itu kursus dan pelatihan dari Inggris kursus dan pelatihan bahasanya Inggris harus ngomongin, Inggris oke, yes gimana tuh, gimana tuh apa sih yang unik dari pelatihan Mbak Sofi ini? yang uniknya ini oh, unik banget ya? oh, belum ya oke, belum, belum jadi yang uniknya ini sebenernya di metode metode pembelajaran dan human resource-nya jadi, kita disini keahlian si human resource-nya ini penyapatkan kedua pembelajaran dengan cara yang unik supaya different makanya gak ada di tempat kursus lain jadi, satu-satunya di dunia satu-satunya di dunia tapi, by the way nih katanya nih ya saya harus ngomong by the way gitu ya katanya kursus pelatihan dari Mbak Sofi ini sangat cocok untuk diterapkan bagi para entrepreneur bagi SMASH ya SMASH? SMASH jadi kalau di bahasa Indonesia penyakit NKM apa sih yang membuat metode SOFI ini cocok dengan MAKM? oke, sebelumnya boleh dan mungkin Mbak Miss Miss ya, Miss Sofi kalau Mbak katanya oke, jadi Jadi kenapa diterapkan bukti itu adalah satu, karena sekarang kita lagi menghadapi fenomena masyarakat ekonomi asalannya, yang menjadi sahna yang terkait di Indonesia. Jadi kita ingin nge-grab gitu pasarnya itu ke pemerintah dan pemerintah. Jadi di sini kita memberikan penyakit pasifnya, gimana caranya penyakit pasifnya bisa janggung bagi yang ditanggung, jadi biar arah itu mempersiapkan baik banget menghadapi pesisinya Oke oke oke, jadi yang pasti UMKM yang ingin menghadapinya ya, dia harus makin berbiasa diri. By the way, Miss Sophie, By the way, saya kalau membelajari Miss Sophie harus kemana nih? Ya, jadi kalau pakai layar, bisa melakukan jaringan, kita kembali sanggur, kita akan melakukan jaringan, kita akan melakukan jaringan, kita akan melakukan jaringan, jadi bisa melakukan jaringan, blok F10, lantai 2. Oke, jangan lupa ya, bisa melakukan jaringan, blok F10, lantai 2. Nomor? F10, lantai 2. Oke, langsung aja ke sana, langsung daftar kemana nih Mbak? Miss, Miss. Langsung daftarnya nanti ada tertunggu langsung sama Miss Sophie-nya langsung. Langsung Miss Sophie-nya langsung di sana ya? Iya, harus telepon dulu. Harus telepon dulu. Karena sibuk banget. Boleh dikasih tau gak nomor teleponnya berapa, biar sahabat serabis semua bisa telepon? Iya, teleponnya di 081. 081. 081. 910. 910. 145. 145. 186. 186. 826. Telepon sekarang juga, and we English. Ya. Betul ya? Ya. Don't forget to call me Miss Sophie, if you want to call me or send me SMS. Jadi, sahabat serabis, ingin tau lebih jauh dari ibu sahabat Sophie, Miss Sophie. Ah, sahabat serabis, sahabat serabis. Oh, Miss Sophie boleh dikasih tau ke sahabat serabis sekalian, usahanya apa namanya? Ya, usahanya itu namanya English Solution. English Solution. Jadi, kita kasih solusi untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya Bandung, bagi yang memiliki permasalahan bahasa Inggris apapun, jadi kita punya solusi ini. Jadi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, jadi get your solution today. Ya. Betul ya? Saya kayaknya, kita harus bono nggak? Almost. Of course ya. Get your solution today on English Solution. Oke. Come back again with me, Adam Surya Nugraha, Miss Trabis TV. And Miss Sophie. Miss Sophie, from English Solution. Do it again. Bye. Oke, Miss Sophie, saya mau tanya-tanya nih. Boleh tanya-tanya di dalam ya? Oke. Bye. Bye.